Mengapa kau suka membukakan air sesama? Apa kabar Saipul Jamil? Pedanggut flamboyan yang gemar berdendang dan selalu riang. Tak ada lagi aksinya di panggung hiburan, juga layar kaca yang sehari-hari menjadi makanan. Terbukti bersalah atas kasus Asusila dan menyuap Panitra, Ipul diganjar hukuman 8 tahun penjara. Seperti apa kondisinya kini selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang? Setelah melalui proses perizinan, tim Selebritas Siang berhasil menemuinya di dalam lapas. Assalamualaikum, Pemirsa Selebritas Siang. Apa kabar? Jumpa lagi sama Bang Ipul. Selamat datang di Lapas Kelas 1 Cipinang, di mana saya bertempat tinggal sementara di sini sampai selesai masa tahanannya. Dan hari ini saya baru selesai sama teman-teman yang lain, warga binarin yang lain, baru selesai sholat asar berjamaah. Jadi mungkin pemirsa di rumah pengen tahu ada apa sih? Ada apakah kiranya di Lapas Kelas 1 Cipinang? Jadi kalau pengen tahu, Pemirsa, nanti ikut Bang Ipul dan juga bapaknya di sini. Kita sebut bapaknya, petugas ini disebutnya bapaknya ya. Pengen tahu di dalamnya ada apa, kegiatannya apa saja. Jadi biar tahu ilmu pengetahuannya biar lebih tambah lagi. Jadi kalau pengen tahu, tetap bersama Bang Ipul di Selebrita Sia Trans 7. Tak ada manusia yang sempurna. Begitupun Saipul Jamil sadar akan kekeliruannya, Ipul kembali ke jalan Allah. Mengisi hari-harinya dengan ibadah menjadi pelipur lara yang tersisa. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setelah berbincang dengan pembina agama, pria 37 tahun itu mengajak tim selebritas siang berkeliling Lapas Cipinang. Didampingi Humas Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Ipul menyampaikan aktivitas warga binaan. Oke, Pak Ade, sekarang kita mau ketemu lagi sama Kabit Giat Kerja. Di sini pusatnya warga binaan. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Pak Ade. Nah, di sini ada apa aja sih, Pak? Oh, di sini ada. Yang kebetulan jadi ini, apa namanya? Batik ada apa? Batik, batik tulis. Bukan batik cap, batik tulis. Dan ada perikanan, ternak ikan, ikan hias. Profesional semua, Pak ya? Profesional semua. Itu, yang di sebelah kanan ini adalah salah satu. Ikan hias ada ini. Mari kita lihat-lihat sini. Oke. Keren banget loh, Pak Mirsa. Nih, wow. Ini memang benar-benar hasil dari warga binaan? Ini hasil warga binaan semua. Murni hasil warga binaan. Ini tadi pagi, barusan dilukis ya. Dilukis, diwarnain. Jadi ini sementara penjemuran nih. Jadi di dalam lapas itu, tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Di sini banyak hal juga yang positif, di mana seluruh warga binaan diberikan pembinaan, keterampilan, dan kemandirian. Dengan harapan mereka kelak di kemudian hari, menjadi manusia yang baik, yang aktif, produktif. Seperti itu. Jadi begitu, udah bebas, mereka punya kegiatan yang paling... Ya, kegiatan. Udah gak canggung, di sini benar-benar dilatih. Usai memperlihatkan hasil karya warga binaan, Ipul mengajak pemirsa selebritas siang melihat kegiatan lainnya yang ada di lapas kelas 1 Cipinang. Nah, Pak, ini lagi ada pertandingan apa ini, Pak? Pertandingan voli, Putri. Dalam rangka? Dalam rangka hari bakti pemasyarakatan. Yang kelima puluh. Lima puluh? Lima puluh tujuh. Lima puluh tujuh. Lima puluh empat. Lima puluh empat, sorry. Lima puluh empat. Pemirsa, di sini ada barbershop juga. Bagi puluh kalau potong rambut di situ tuh. Tapi lagi tutup, Pak. Lagi tutup, sore-sore. Lalu terapi namanya. Jadi tuh benar-benar luar biasa loh di sini loh. Salut banget ya, Pak. Benar-benar kami semua yang ada di sini, diberikan pelatihan, dibina, luar biasa. Berusaha mengubur kisah kelam, para warga binaan mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan positif. Salah satunya adalah bidang musik, yang akan tampil hari ini dan esok, di Taman Ismail Marzuki, dalam acara Indonesia Prison Art Festival 2018. Nah, Pemirsa, kita sudah ada di studio LAPAS CLAS 1 Cipinang. Pak De, mungkin Pak De bisa dijelaskan. Nih, siapa nih mereka-mereka nih? Wah, ini mereka yang akan tampil di Indonesian Prison Art Festival. Wah, mungkin bisa dikenalin, Pak. Group band LC1 LAPAS 1 Cipinang. Ini vokalisnya, siapa namanya, Pak? Pak Yusuf. Ini ada dua vokalis. Vokalis lagi nih. Peter, mau berapa lagu sih rencananya nanti ditampilkan di... Gipapes? Gipapes, ya. Gipapes. Ah, sekitar 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Biasa. Pak grup band profesional, warga binaan LAPAS CLAS 1 Cipinang, menunjukkan kemampuannya di bidang tarik suara. Sampai jumpa di bidang tarik suara. Sampai jumpa di bidang tarik suara. Sampai jumpa di bidang tarik suara. Terima kasih telah menonton!